Intro Oke, balik sama gue Arek, kalian narak Kali ini gue pengen ngasih tau tips gimana tangan Tuh, liat ya tangan gue Parah banget ya, main gitar Tips biar tangan gak sakit main gitar Kalian lihat tangan gue deh Parah banget ya Ya, gimana tipsnya bang biar main gitar tuh gak sakit ya Ya, tips yang pertama Kalian tuh harus beli senar yang bagus ya Yang harganya 100 ribuan lah Minimal ya, jangan yang dibawa itu ya Nabung dikit 100 ribu tuh ya lumayan lah Abis itu kalian harus atur gitar kalian Jadi, gitar tuh gak boleh Aduh, senar sama ininya nih senar Sama ini tuh jangan tinggi ya Jangan kayak gini nih, jangan tinggi kayak gini Kalau senarnya tinggi kayak gini Kalian mencet fretnya tuh auto sakit ya Pasti sakit Nih, harus rata segini nih ya Nih tuh Harus pendek, harus pendek Nah bang, gimana bang kalau gitar gue Udah bengkok atau ya Settingan dari gitarnya udah jauh bang Senar sama gitarnya Ya kalian Nabung, karena kalau udah bengkok Ya kalian harus beli gitar baru ya Karena gimana ya, ya gitu Gak ada yang bisa bengkokin kayu Kalau misalkan bengkokin kayu Ya patah nanti Kecuali gitar yang Ya lumayan lah Kayak gitar gue ini Di dalemnya sininya nih Tuh, kalau kalian lihat tuh ada titik Ya kan Tuh ada titik tuh ya Ada titik Nah itu tuh bisa pakai kunci L Jadi bisa ngebelokin Ini aneh nih Set Jadi misalkan, wah ketinggian nih Gue tinggal puter Abis itu dia bakal Ngerapetin ke Ininya Tapi kalau kalian rapet-rapet juga Terlalu rapet Bakal buzzing bunyinya Malah gak enak Jadi harus Sesuai standar Gitar Jadi harus gitu dah Terus Gimana lagi bang Tips yang Keberapa tadi ya Ya kalian harus sering main gitar intinya Jadi kalau kalian sering main gitar Apalagi baru main gitar Pasti kalian bakal sakit Pasti bakal kehafalan Ini gue udah 100 juta kali kapalan nih tangan gue ya Tapi sekarang udah gak berasa apa-apa Tuh Ya lah Udah gak berasa apa-apa Karena udah sering main gitar Pokoknya rajin-rajin aja main gitar Kalian nanti bakal kapalan Bakal sakit Tapi lama-lama gak sakit Karena udah biasa Terus Kalau mau gak sakit lagi Kalian main gitar nylon Jangan gitar strings ya Kalau gitar strings Auto kapalan tuh sakit Kalau gitar nylon tuh kayak Gitar klasik Kalau gak ukulele tuh Gak bakal sakit ya Gitar strings juga gak sakit Karena senaranya tuh Ya gak sakit Pokoknya Jadi gitu aja tips dari gue Thank you Bye